Kecuali air kalian itu parah lah jeleknya Nah disini langsung aku siapin aja Media biologis dan mekanisnya Ini aku mau ngasih sedikit Liat buat kalian Halo buat semua pengendali air dimanapun Kalian berada Nah di video kali ini Aku mau spesifik ngebahas tentang Kanister ya Sekalian kanister yang baru ini Aku mau pasang di tank datstyle 120 cm Gantiin kanister yang sebelumnya Jadi kenapa aku ganti Karena flow 2200 kemarin Sangat kurang buat si datstyle sendiri Sampai akhirnya aku tambahin powerhead Buat ngebantu perputaran arus Dan penyebaran CO2 ya Jadi dia puser Aku taruh di bawah powerhead tadi Biar langsung ditembak Direct lah muter ke tank Nah ini kedatangan filter kanister custom Dari Vistel Barusan aja baru selesai aku pasang mesin Ini mesin yang aku pake itu Mesin recent yang 3000 liter per jam Kekuatannya Jadi mesin yang aku pake itu recent AA 105 Untuk kekuatannya disini tertera AA 105 itu 3000 liter per jam Wattnya 60 Watt Ketinggian maksimal dorongan arusnya itu 3 meter Jadi powerhead ini harusnya kuat lah ya Jadi buat tank 120 cm Nanti kita liat Karena nanti bakalan aku Isi padat di bagian dalam kanisternya Jadi daripada panjang lebar Langsung aja aku siapin Eh aku bongkar dulu lah Kanister yang di tank Datstyle 120 cm Jadi langsung aku lepas aja Kanisternya Gak usah takut bakterinya mati ya Jadi langsung kuras airnya Buang aja Nah disini Media biologisnya itu Langsung aku ambil Dan amankan ke dalam ember aja Buat nanti dimasukkan ke Kanister yang baru Gak usah takut bakterinya mati Karena di dalam tank Airnya masih ada Ntar bakal berpindah sendiri Ke dalam rumah bakteri yang baru Nah disini langsung aku siapin aja Media biologis dan mekanisnya Aku mal aku potong sesuai ukuran Biofoam yang udah dapet Dari Pistel Kanister ya Jadi Aku sesuaikan aja Buat aku masukin Untuk susunannya Biofoam di awal Kemudian rumah bakteri Eh rumah bakteri Atau media biologisnya Kemudian biofoam lagi Kemudian dakron Baru ditutup penghalang Dan dakron lagi aku masukkan Sesudah itu tinggal ditutup Nah Jadi buat Media biologis dan media mekanis Di dalam kanister itu Udah selesai aku masukin Di bagian bawah aku masukin Biofoam terlebih dahulu Baru media biologisnya Si crystal bio ya Baru sesudah itu Biofoam lagi Baru dakron dua lapis Ini aku mau ngasih sedikit Lihat buat kalian Pemasangan mesin yang aku lakukan Di kanister ini Jadi kemarin itu kanister ini datang Dalam keadaan kosong ya Jadi tanpa mesin Karena aku mau nyesuaikan Mesin yang mau aku pakai Di tank.style Nah jadi Kayak gini Simple aja Pemasangan yang aku lakukan Disini tuh Mesin yang tadi 3000 liter per jam Si AA 105 Resen ya Jadi kalo kalian bingung Ini adalah filter duduk Dan langsung Aku lem Ke bagian pipa Sambungannya Ini aku coba lepas Nih Jadi kayak gini aja Ini mesinnya besar banget loh ini Jadi sambungan pipa L Yang sudah ada Disediakan dari Vistel Itu tinggal pasang langsung Ke sambungan Knocknya Jadi ini tinggal pasang aja Seperti biasa Tinggal dimasukkan Dah Jadi deh Jadi langsung aja Ini karena Media dan Media biologis dan mekanisnya Sudah selesai dipasang Jadi Langsung aja Kita Masukin ke tank DAT 120 cm Tapi aku mau kasih lihat dulu Bagian dalamnya Jadi dakron yang paling atas Ini ada satu Kemudian disini ada Penghalang Bagian media biologisnya Tapi sebelum Penghalang ini tadi Aku masukin Dakron dan Biofoam Ini bisa kalian lihat Nah media biologisnya Ada di bagian dalam Jadi kayak gitu aja Isi bagian dalam Di kanister ini Buat yang Masih sering tanya-tanya ya Jadi aku gak pernah Pakai yang namanya Karbonaktif Batu ziolid Dan lain-lain Karena airku gak butuh Media kimia Yang kayak gitu lah ya Jadi daripada penjang lebar Aku coba pasang lagi tutupnya Langsung aja kita pasang ke DAT 120 cm Hampir lupa Jadi kemarin itu Kanister ini juga datang Sekaligus dengan Lily pipe-nya ya Jadi Lily pipe ini Sudah input-output Termasuk dengan Skimmer Jadi kalau kalian mau pesan Cek link di deskripsi Nanti aku cantumin nomornya Jadi pesan aja langsung Lily pipe-nya juga bisa sekalian Ini bisa diatur Kekuatan arus Yang masuk ke dalam Inlet Si kanisternya Sudah langsung aja Kita install Seperti biasa Nginstall kanister itu Disedot bagian output ya Jangan input yang disedot Kalau sudah disedot Air dari aquarium Bakalan masuk ke dalam kanister Nanti kalau sudah penuh Tinggal buang angin Yang tersisa Baru hidupkan mesin Nah ini airnya deras Kalau menurut aku Jadi cukup banget Dibanding yang PH 2200 kemarin Jadi karena air yang masuk Ke kanister tadi banyak Jadi kekurangan yang dalam tank Aku isi lagi Aku tambah ya Jadi filter Kanister dari Vistel Sudah aku install Lily pipe-nya juga Sudah aku pasang Jadi ini arusnya deras banget Ini cukup banget Buat tank ini arusnya Karena lihat Si CO2-nya Tuh Langsung Terombang-ambing Nah CO2-nya ini Butuh Sekitar 4 bubble per second Disini yang aku pakai Tuh Deras banget Ini hasilnya Ini juga belum sempat Ada aku bersihin kaca ya Jadi cuma ganti air aja Sementara ini Jadi Kayak gitu aja dulu Video kali ini Mudahkan kalian nangkap Ikutin aja Apa yang aku bilang Karena selama ini Aku susunannya Kayak gitu terus Kecuali Air kalian itu Parah lah jeleknya Jadi usahakan Cek dulu parameter kalian Biar tahu Apa aja yang dibutuhkan Udah air kaca Jangan pernah lelah Buat maintenance Rawat airmu Biar airmu yang merawat Tanamanmu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye